Setelah melakukan berbagai penelitian dan diskusi yang panjang tentang kebenaran baik dengan tokoh Katolik maupun Islam, Lasiman, mantan misionaris yang juga tetangga dari Mbah Marijan, yang tinggal di dekat Gunung Merapi, Yogyakarta itu akhirnya mengucapkan syahadat, ia pun berusaha untuk mengembalikan mereka yang pernah dimurtadkannya. Berikut kisahnya, Berikut kisahnya, Berikut kisahnya, Berikut kisahnya, Berikut kisahnya, Berikut kisahnya, Kisahnya, Berikut kisah, Berikut kisahnya,